Hari kelima pasca tumpahan minyak di perairan teluk Balikpapan, pencemaran limbah minyak masih terlihat di pesisir pantai Balikpapan. Sementara itu kegiatan penanggulangan limbah minyak di perairan Balikpapan terus dilakukan. Dari rekaman udara, pencemaran limbah tumpahan minyak yang terjadi sejak Sabtu 31 Maret lalu masih tinggi. Luasan pencemaran sendiri belum diketahui. Pengukuran panjang pesisir pantai yang terdampak masih dilakukan oleh tim khusus sesuai instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Pengukuran wilayah berimbas dari penajam Pasir Utara dan melakukan pengukuran di kota Balikpapan. Targetnya untuk mendapatkan panjang pantai yang terdampak tumpahan minyak. Tim gabungan yang dipimpin Kepala KSOP Balikpapan sampai hari ini masih berfokus lakukan penanggulangan di perairan Balikpapan. Tahap pertama, mengumpulkan seluruh oil boom yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang ada di sekitar lokasi. Namanya oil boom, oil boom alat untuk memisahkan minyak dan juga air yang menampung di permukaan air. Nah ini akan kita bawa, akan kita naikkan ke kapal kami, kapal dari Baroka Perkesa Group untuk kami arahkan ke luar karena di informasi yang baru kami terima ini di sekitar luar, sekitar luar dari laut di area sini itu minyaknya sudah sangat-sangat banyak. Oil boom akan ditempatkan di titik tumpahan minyak dan akan melokalisir tumpahan agar terpisah dengan air. Bersama warga, sejumlah pemilik perusahaan perkapalan yang berada di sekitar lokasi kejadian bahu-membahu memberikan bantuan penggunaan oil boom untuk dimanfaatkan mengurangi dampak pencemaran. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan investigasi dan penindak tegas pihak yang melakukan pencemaran ini. Di samping penegakan hukum yang memang harus dilakukan karena kita kenal dengan istilahnya polluter pays principle, jadi siapa yang melakukan pencemaran dia yang harus membayar dan punya tanggung jawab untuk melakukan itu semua, baik penanggulangan maupun pemulihan.